Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Check and Mad dan hari ini kita bakal nge-review game dimana Raymond Kinn itu nge-sacrifice dari Queennya di 5 langkah pertama teman-teman Tapi sebelum kita review gamenya, aku mau ngingetin dulu buat teman-teman, jangan lupa buat sahur ya buat teman-teman kita yang muslim yang lagi melaksanakan ibadah puasa Kalian sahur dulu ya teman-teman, kalian makan dulu, minum dulu, kalian ibadah dulu, baru klik video ini teman-teman Oke kita langsung aja masuk ke match reviewnya, siapa itu Raymond Kinn? Buat teman-teman yang belum tau, Raymond Kinn OBI atau kita lebih kenal dengan Raymond Kinn, dia lahir pada 29 Januari 1948 Dia adalah seorang chess grandmaster asal Inggris teman-teman, tapi dia juga bukan cuma grandmaster, dia adalah arbiter internasional FIDE Penyelenggara catur, serta jurnalis dan penulis Dia juga memenangkan kejuaraan catur Inggris pada tahun 1971 dan menjadi pemain pertama dari Inggris yang memperoleh norma grandmaster teman-teman Dan menjadi pemain Inggris kedua setelah Tony Miles ya yang dianugerahi gelar grandmaster ini pada tahun 1976 Jadi pada 1971 dia dapet norma grandmaster dan pada tahun 1976 dia menjadi grandmaster kedua setelah Tony Miles Oh iya, kalau misalnya kalian masih bingung apa bedanya grandmaster sama norma grandmaster Jadi Kinn ini pemain Inggris pertama yang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi grandmaster teman-teman Tapi dia diangkat menjadi grandmaster itu setelah Tony Miles, jadi beberapa bulan setelah Tony Miles diangkat Baru Raymond Kinn ini diangkat jadi grandmaster ya, makanya dia disebutnya orang kedua teman-teman yang menjadi grandmaster Kinn ini pensiun dari permainan kompetitif pada tahun 1986 pada usia 38 tahun teman-teman Dan sekarang dia itu lebih sering dikenal sebagai organisator catur, kolumnis dan penulis Dia juga terlibat dalam penyelenggara kejuaraan catur dunia pada tahun 1986, pada tahun 1993 dan tahun 2000 Oh iya, dan menariknya Kinn ini ya, Kinn kita tadi udah bilang bahwa dia ini seorang penulis juga ya teman-teman Tapi tebak berapa coba buku yang dia udah tulis Dia udah nulis lebih dari 200 buku tentang catur dan permainan pikiran teman-teman Jadi emang sebanyak itu ya yang dia udah tulis buku-bukunya itu Dan untuk musuhnya, siapa itu musuhnya yaitu E-Fielder Dan maaf ya teman-teman, kita memang gak bisa nemuin biodata atau fotonya sama sekali dimanapun itu Tentang E-Fielder ini Tapi yang pasti, Fielder ini adalah seorang komposer catur teman-teman Komposer catur itu apa? Komposer catur adalah orang yang menciptakan studi permainan akhir atau masalah catur Biasanya itu di genre-nya itu khusus pada genre-genre tertentu ya Misalnya ada, dia komposer catur khusus studi endgame Two mover, three mover, helpmate, selfmate, very problem Dan E-Fielder ini katanya ya terkenal dengan komposer catur khusus endgame teman-teman Tapi sekali lagi kita gak bisa nemuin foto atau biodatanya dari E-Fielder ini Dan kita langsung aja masuk ke endgame-nya Game ini disebut Fielder's Choice Club Championship pada 14 September 1964 dengan Mikenas Defense Ayo kita bedah Oke teman-teman, kita udah di endgame-nya dan sekarang kita POV-nya sebagai Raymond Kean ya Raymond Kean sebagai putih dan Fielder sebagai hitam teman-teman Disini Raymond membuka opening dengan D4, dibalas dengan C6 Lalu disini ada kuda kepetak F3 dan disini ada D6 teman-teman Lalu dilanjut dengan E4 Lalu disini dibalas dengan Bishop kepetak G4 Lalu disini push peon dan ada kuda kepetak E5 teman-teman Dan di gerakan inilah, ini move kelima ya, gerakan kelima Raymond itu sacrifice the Queen teman-teman Disini pengorbanan Queen ya Dan setelah diambil teman-teman Disini tuh ada Bishop skak di petak B5 teman-teman Lalu disini ditutup Dan kenapa ditutup? Kalau misalnya kalian gak tutup Aku gak tau lagi ngapain ya teman-teman Kalian masa mau sacrifice dari Queen juga Bakal kalah banget ya Jadi disini setelah ditutup Dan disini ada peon makan peon teman-teman Lalu dilanjut dengan Queen skak Dan kalian juga gak bisa ya ngegerakin yang lain Kalau misalnya kalian makan ini Udah ya teman-teman Ini bakal nyerang dari King-nya Dan satu-satu acara cuman nutup pake dari Queen-nya Dan ini juga bakal kalah banget teman-teman Atau bahkan bisa nge-fork duluan ya Oke jadi disini Mau gak mau memang harus Queen-nya kabur terlebih dahulu teman-teman Dengan ngasih skak di Queen petak A5 ya Dan disini kalian juga jangan makan dari Bishop-nya Kalau misalnya kalian makan Makan ini bakal menang jauh Untuk hitam teman-teman Karena misalnya setelah makan Makan penyerangan dari putih itu habis ya Makanya disini Kalian jangan dulu makan Tapi kalian jaga dulu dari Bishop yang ada di petak B5 teman-teman Lalu disini dilanjut dengan Pion makan pion Dan pion makan pion ini yang ngebuat kalahnya makin brutal ya teman-teman Kenapa? Karena gerakan disini tuh yang terbagus adalah dengan Castle Atau dengan push pion ke petak A6 teman-teman Kenapa? Kita lihat ya Kalau misalnya push pion ke petak A6 Setelah skak Keliatannya kan kita bakal jadiin Queen ya Disini tinggal makan aja teman-teman Dan setelah jadi Queen makan Dan ini bakal menang jauh ya Buat Fielder teman-teman Kalau misalnya kalian makan pun dari Bishopnya Ini bakal dimakan balik teman-teman Dan kita malah menang 1 Queen percuma ya Makanya disini setelah Gerakan pion makan pion Ini tuh udah habis ya teman-teman Jadi disini ada skak Dan disini ada King ke petak D8 teman-teman Dan bahkan disini Raymond juga belum mau ngambil dari Rook di petak A8 ya Karena dia mau nge-fork terlebih dahulu teman-teman Dari King dan Rooknya ya Jadi setelah gerak Baru sekarang dimakan dari Rook di petak A8 teman-teman Dan ini tetap gak bisa kemana-mana ya Makanya disini Selagi masih bisa kabur dari Bishop yang ada di A5 Dia itu kabur dulu teman-teman Dan ke petak H5 ya Buat nyerang dari kudanya teman-teman Tapi disini udah telat Karena kudanya udah bisa makan dari Rooknya sekarang Lalu disini dilanjut dengan E6 Dan disini ada Castle Dan disini ada Queen ke petak B6 Niatnya apa? Karena kalau bisa kalian lihat sekarang teman-teman Bishop tuh gak bisa kesini Gak bisa kesini Gak bisa kesini Dan kalau bisa kesini ketahan pion sendiri ya Makanya disini tuh Raymond nge-push untuk pion E5-nya teman-teman Jadi Bishop ini tuh punya 2 jalan kabur ya Kesini atau kesini teman-teman Tapi langsung aja ditutup oleh Filder Dengan menggerakkan pion ke petak D5 teman-teman Tapi yang jadi pertanyaan Emang ini jadi gak bisa kabur? Jawabannya enggak teman-teman Karena disini Raymond itu Sacrifice lagi dari Bishopnya teman-teman Dan kenapa ini gak bisa diambil? Disini tuh dilanjutin dengan Bishop ke petak B4 ya Kalau bisa kalian ambil ini Hati-hati ya teman-teman Ada fork teman-teman Makanya tadi tuh dengan cara nutupin ini tuh gak berhasil ya sebenarnya Jadi setelah makan Disini ada Bishop ke petak B4 Dan disini dilanjut dengan Bishop ke petak E3 teman-teman Nyerang dari Queen-nya ya Lalu disini dilanjut dengan Queen ke petak A5 Dan disini ada Bishop makan pion teman-teman Disini dilanjut dengan Queen makan pion Untuk nyerang dari sini Dan nyerang juga 2 kali dari sini Tapi ini adalah Raymond Kean teman-teman Dia menggerakkan Bishop Ke petak F4 Brilliant move ya Kenapa ini Brilliant move? Karena Kita lihat aja ya Disini tuh dilanjutin dengan Queen makan Bishop teman-teman Kenapa Bishop ini gak bisa dimakan? Dan ini kepin ya Karena ketika dimakan Disini ada Royal Fork teman-teman Nge-Fork 3 piece ya Dan di posisi inilah Fielder Resign the game Atau menyerah Karena Kalian juga tau sendiri Disini udah kalah besar teman-teman Dan misalnya setelah gerak kemanapun Disini bakal dimakan Dari Queen ya Dan ini pun bahkan kejaga ya teman-teman Dan ini pun bahkan nanti bisa keluar Karena udah dijaga oleh Bishop yang ada di petak E6 teman-teman Jadi itu aja Untuk game kita hari ini Jangan lupa Untuk like, comment, and subscribe Dan kalian komen dong teman-teman Pada mau di-review game siapa sih Selanjutnya ya Jadi itu aja untuk video kita hari ini Dadah Dadah